Bersama kami, pemirsa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui badan Kesbang Polsulbar menggelar forum Cipta Kondisi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2024 pendana. Kegiatan forum Cipta Kondisi jelang pemilu 2024 yang digelar badan Kesbang Polsulbar ini berlangsung di ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Komunikasi sosial politik ini dibuka oleh Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fahrullah dan dihadiri oleh seluruh pihak terkait seperti Forkopimda, Perwakilan Parpol, Tokoh Agama, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, KPU, Bawaslu, serta mahasiswa dan pelajar. Dalam sambutannya, Pejabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan mengajak seluruh pihak terkait untuk mensukseskan pemilu 2024, sekaligus menghimbau kepada masyarakat agar turut berpartisipasi pada pemilu mendatang. Sudan berharap masyarakat menyambut pesta demokrasi dengan penuh kegembiraan dan memilih pemimpin terbaik yang bisa menyelesaikan masalah, terutama permasalahan 4 plus 1 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kita rapat bersama, rapat kerja dengan semua stakeholders dalam rangka pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Nah, tujuan hari ini adalah kita melakukan cipta kondisi agar semua masyarakat dan semua pihak menyambut pemilu ini dengan penuh kegembiraan. Karena ini pesta demokrasi, kita akan memilih pemimpin, presiden, wakil presiden, DPR, DPR, DPD dengan penuh kegembiraan dan penuh sukacita. Kita pilih pemimpin-pemimpin terbaik kita. Nah, tentu di sini partisipasi masyarakat sangat penting. Nah, mari masyarakat saya ajak pilih pemimpin terbaikmu. Jangan kita mengatakan begini, saya nggak mau milih karena saya nggak ada yang kenal. Oleh karena itu kita harus mengenal siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Anggota di BRD, DPD, DPR RI, kenali, pilih yang terbaik. Sistema BNPP ini menargetkan partisipasi pemilih sulbar pada tahun 2024 bisa mencapai 85 persen. Agar partisipasi pemilih meningkat, Sudan menyarankan kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja keras. Dari Mamuju, tim Liputan Ainews TV melaporkan.